Diurutin Terus kesini Mendaratnya di Jepang dong Mungkin Dikasih kayak puzzle gitu Terus diacak-acak Itu kayaknya gak mungkin banget Karena Babes udah acak-acak Terus taro-nya juga semuanya Itu kayak gak mungkin banget Untuk jadi si puzzle-nya jadi bener gitu Dari tujuan Babes yang di Bali Terus ke Jepang Pokoknya dikagetkan berkali-kali Mungkin penonton di rumah Atau Bastin berpikir Kalau start-nya di titik nomor 1 Mungkin nyampainya juga ke B Coba titik nomor 1 Enggak Nyampainya ke E dong Oke titik lain coba Nomor 2 ya Enggak juga Ke A dong Oke nomor berapa? 4 coba Nomor 4 Enggak juga ke C Oke nomor 5 coba Ini Ini gimana caranya deh Harus diajarin gak please Enggak Ke D Cuma yang 3 Ke B Ngebawa Bastin ke B Ke Jepang Padahal saya acak-acak Padahal dia acak-acak Dan tadi mulainya gak tau tujuannya kemana Ini kan hanyalah imajinasi Tapi kan kadang imajinasi bisa menjadi realita Kalau dari Bali ke Jepang Buat duit berapa? Kalau dolar 3.000 dolar 3.000 dolar Buat jajah gak? Oke Ngajak siapa? Saya ajak Chloe deh Siapa itu? Teman-teman Teman ya? Tapi kan ini hanya imajinasi Mudah-mudahan imajinasi bisa menjadi realita Mudah-mudahan Iya Kan tadi saya bilang ini peta dunia Iya kan? Iya Tujuannya ke Bali Ke Bali Menuju ke Jepang Dan sejauh ini petanya menunjukkan Nyampe nih ke Jepang Iya kan? Padahal udah di acak-acak lagi Iya Di acak-acak Kan bisa bawa duit berapapun yang diinginkan Bastin Tapi nyebutin 3.000 ya? Iya Kenapa nyebutin 3.000? Karena emang Kalau misalnya biasanya Babes Kalau cash bawahnya 3.000 Kalau cash bawahnya 3.000 ya? Kenapa pilih Jepang juga gak tau? Kalau pilih Jepang yang ada di pikiran lu Karena belum pernah ke Jepang Belum pernah ke Jepang juga Oke Percaya gak itu semua sebetulnya gak free choice? Karena di awal waktu kita ngobrol Itu saya ngarahin untuk memilih Bali Karena Indonesia pasti identik Bali Pembicaraan saya tadi mengarahkan Pastian untuk mikirin Bali Gimana saya ngarahin Jepang? Jadi manusia bekerja dengan sistem kontras Kontrasnya dari Bali Itu pasti daerah yang akan jauh berbeda Iklimnya juga Bali Panas Jepang dingin Jepang Ya ngeri mas saya ya? Iya ngeri Begitu Saya arahin ke Jepang Nah Kalau tadi bawa 3.000 dolar Juga sebetulnya ada cara saya untuk ngarahin Mungkin gak percaya? Gak percaya sih Karena itu Yang emang ada di pikiran Sebetulnya gak free choice Kalau dilihat disini Ini kan destinasi Iya Saya bilang ini peta dunia Yes Saat ini Anda berada di Bali menuju ke Jepang membawa uang 3.000 dolar Wah saya gak bisa ngobrol sama kakak lagi ya Ngeri saya Nanti semuanya bisa diatur Dan yang paling penting Semua traveling akan sia-sia Kalau kita berkatnya sendiri dong Iya bener Yes that's why Oh iya satu lagi gila Yo what the Chloe kalau nonton your name What? Malah yang Chloe-nya itu Terakhir lagi dikasih tau Jadi berkali-kali dikagetkan Dan mudah-mudahan melalui eksperimen ini Harapan saya soon berangkat ke Jepang bersama Chloe Berhasil kayaknya Dan kayaknya 3.000 dolar gak cukup ya Emang selalu Kalau cash pegangnya segitu Berarti Chloe harus bawa 3.000 dolar lagi Iya bener Thank you sudah bereksperimen Bastian Mudah-mudahan semuanya tercapai souvenir Amin Ini kenang-kenangan buat kamu Mudah-mudahan tercapai di Jepang ya Oke asik 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 Pokoknya hati-hati deh Sama kakak Rumi Langsung Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil Agar saya dapat mengarahkan pilihan Bastian Di awal saya harus mengarahkan Bastian Kepada pilihan yang mudah terlebih dahulu Itu kenapa di awal saya melakukan eksperimen Untuk mengarahkan Bastian Agar Bastian dapat memilih potongan-potongan kartu Dan menemukan rute yang benar Dari titik awal sampai ke titik tujuan Dan jika eksperimen yang mudah dapat saya lakukan Maka untuk membuat Bastian memilih Bali Memilih Jepang Memilih 3.000 dolar Dan nama Chloe Menjadi sangat mudah Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!